Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogenki desu ka Nihongo gambaro desu Minasang bertemu lagi dengan Nihongo gambaro Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan kata kerja bentuk te Kata kerja dalam bahasa Jepang akan mengalami perubahan tergantung dari fungsinya dalam kalimat Yang pertama contohnya Tabete kudasai, silahkan makan Tabete mo i desu, boleh makan Tabete wa ikemaseng, tidak boleh makan Tabeta kotoga arimas, pernah makan Taberu kotoga dekimas, bisa makan Tabenaide kudasai, tolong jangan makan Tabena kereba narimaseng, harus makan Pengelompokan kata kerja ada 3 kelompok Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 Bagaimana ciri-cirinya kita bahas dari kelompok 3 terlebih dahulu Kelompok 3 ada 2 kata kerja, yaitu kimas dan si mas Kelompok 2, kita lihat Di sini kelompok 2 adalah kata kerja sebelum Huruf sebelum mas itu tidak mengalami perubahan Jadi yang berubah adalah masnya Misal masnya berubah menjadi naik Berubah menjadi ru, rare, ru, yo Jadi sebelum mas itu tidak mengalami perubahan Sebelum mas ini ada 2, yaitu baris E dan baris I Kelompok 1 ciri-cirinya adalah Huruf sebelum masnya itu berubah sesuai dengan 5 bunyi Yaitu A, I, U, E, O Fungsinya pun berbeda-beda Kita lihat mas di sini Selain masnya berubah menjadi naik Maka huruf kairi mas serinya berubah menjadi ra Seperti itu dia mempunyai 5 suara A, I, U, E, O Itu mengapa kata kerja dikelompokkan menjadi 3 kelompok Seperti itu Minasang ya Kita akan membahas mengenai perubahan bentuk T Perubahan bentuk T kelompok 1 Kita lihat saya perbesar ya Huruf sebelum masnya itu dihapus Lalu baris huruf I-nya itu Huruf I-nya I dihilangkan Diganti menjadi sesuai yang ada di bawah ini Ya Oh Lewat semua maseng ya Nah ini dia Ada beberapa bunyi Yaitu I-ci-ri, B-ni-mi, G-ki-si Jadi huruf sebelum masnya adalah huruf-huruf ini Nah bagaimana perubahannya? Yaitu kita lihat I-ci-ri, huruf mas Huruf sebelum kata masnya adalah I-ci-ri Maka berubah menjadi E-te Contohnya K-i mas berubah menjadi K-te Maci mas berubah menjadi M-te K-e-ri mas berubah menjadi K-e-te Yang kedua B-ni-mi disini ya B-ni-mi-nya berubah menjadi N-de Kita lihat Yobi mas berubah menjadi Yonde Sinimas berubah menjadi Sinde Nomimas berubah menjadi Non-de Lalu Bunyi gi, ki, dan si Ini berbeda-beda Kalau bunyi gi Maka gi-nya menjadi I-de Iso-gi mas berubah menjadi Iso-I-de Lalu ki mas Ki ini Kita lihat Bunyi ki menjadi I-te Ki-ki mas Ki-I-te Kecuali kita tambahkan Kecuali Kecuali Iki mas Menjadi I-te Iki mas Iki mas ini bunyi adalah Ki Tapi dia pengecualian berubah menjadi I-te Lalu si mas Hana si mas Si-nya berubah menjadi S-te Hana si-te Seperti itu Minasang ya Itu perubahan kata kerja kelompok satu Kita lihat disini ada beberapa contoh Minasang Coba kita lihat Sui mas berubah menjadi Ya Sute Tori mas berubah menjadi Tote Sodachi mas berubah menjadi Sodate Asobi mas berubah menjadi Asonde Momi mas berubah menjadi Monde Kumi mas berubah menjadi Kunde Sake bimas berubah menjadi Sakende Ya Seperti itu Minasang Itu kata kerja kelompok satu Kita masuk ke kata kerja kelompok dua Kalau kelompok dua Perubahannya gampang ya Huruf sebelum masnya adalah Baris E atau I Perubahannya Ya Masnya itu dirubah menjadi T saja Tidak ada perubahan bunyi Kita lihat Tabemas Tabete Osie mas Osiete Okimas Okite Yang kuning kita lewatin dulu ya Orimas Orite Ya Nah itu empat Contoh Kata kerja kelompok dua Terus kenapa disini saya tambahkan Ya seperti ini Highlight kuning ya Karena ini Suwa bunyinya sama Okimas Dan okimas Tapi kok perubahannya berbeda Ya disini Okimas disini Artinya adalah bangun Dan bentuk T nya adalah okite Sedangkan okimas disini Artinya meletakkan Bentuk T nya adalah oite Ya Kenapa masnya bisa sama Tapi kok bentuk T nya berbeda Karena yang saya garisan kuning ini Ya saya highlight kuning adalah Kelompok satu Dimana Nanti akan terlihat perbedaannya ketika Perubahan bentuk kamus Jadi untuk sementara Minasang Hapalkan Ini benar-benar harus dihapalkan Seperti itu Minasang ya Jadi ada beberapa kata kerja yang lain Silahkan Minasang lihat Cari referensinya di buku Minanoni Honggo Untuk kelompok tiga itu Kimas berubah menjadi kite Dan si mas berubah menjadi site Seperti itu Minasang ya Sekian pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Minasang Apabila ada pertanyaan Silahkan langsung tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe Like Dan share untuk mendukung channel saya Untuk Minasang yang ingin Bertanya mengenai bahasa Jepang Bertanya mengenai cara pergi ke Jepang Dan bertanya mengenai les privat bahasa Jepang Silahkan hubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi Arigatou gozaimasu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh